Sejumlah warga berupaya menyelamatkan tiga wisatawan yang terseret ombak di Pantai Santolo, kecamatan Ciklet, Garut, Jawa Barat, minggu kemarin. Bahkan, tiga korban ini nyaris tak sadarkan diri. Mereka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Peristiwa berawal saat empat wisatawan asal Garut tengah berenang di Pantai. Tiba-tiba ombak besar datang hingga korban terseret ombak. Tiga wisatawan Cecep, Krisna, dan Raihan berhasil diselamatkan warga. Namun, satu wisatawan lainnya hilang dan masih dalam pencari. Selain area pantai, petugas juga mengisir korban hingga ke tengah laut. Saat peristiwa terjadi, kondisi cuaca di Pantai Santolo dalam keadaan buruk hingga terjadi ombak besar. Tersama Raihan Salik 17 tahun dan perpun yang kedua bersama Kejang Nur Jaman 17 tahun. Namun sejauh ini, sampai dengan saat ini korban masih belum bisa diketemukan. Wisatawan dihimbau untuk berhati-hati dan tidak beraktifitas renang di pantai saat cuaca buruk.